oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dinda kunawan septyono pasina di channel solder panah channel bro oke bosku pada video kali ini saya itu ingin membuat sebuah tutorial yang sangat bermanfaat yang sangat menakjubkan ya yang sangat menakjubkan kepada kalian semua yaitu dari sebuah botol bekas apa ya la segar ya bekas la segar oke tombol anu kalau bro untuk obat memrengan atau apa ya buh aku gak anruh kurang jelas saya tidak paham kalau seperti itu tentunya itu ya itu sebuah bekas dari bekas larutan penyegar ya ini bukan iklan bukan apa bukan iklan bukan apa intinya ini adalah sebuah tutorial untuk kalian semua agar kita itu bisa mengurangi sampah di sekitar kita bro oke bagi yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bro oke tidak usah banyak bahasa basi ini bosku langsung saja videonya oke bosku langsung saja ya bosku bagaimanakah untuk dari nasib dari sebuah aqua atau botol bekas dari larutan penyegar ini oke semoga ini bermanfaat langsung saja kita lihat dulu ini ada sebuah bekas botol larutan penyegar ya yang pertama yaitu kita harus membersihkan sisa-sisa logo dari larutan penyegar ini bukan iklan ini bukan endorse karena ini sebuah tutorial untuk mengurangi sampah di sekitar kita jadi kita itu harus sadar bagaimana pentingnya dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita nah begitu bro kurang lebih jadi ya kita maklumi saja kita harus membersihkan lingkungan kita dengan cara-cara yang sangat bermanfaat tentunya salah satunya di channel ini bro nah yang pertama kita buka tutupnya dulu kita buka nah setelah itu kita itu harus membuang apa ya membuang yang ini bro keretekannya istilahnya ini kalau saya menyebutnya yaitu sebuah keretekan ya nah ini kita lepas dulu nah cara melepasnya seperti ini kita olor menggunakan sebuah paku openg-openg atau openg dan lain-lain nah sangat mudah sekali nah setelah ini setelah bersih setelah ini ya bro kita itu juga membutuhkan sebuah sebuah yaitu sebuah sedotan ya bro untuk apa bang sedotannya yuk langsung saja simak bersama-sama ini bekas sebuah sedotan aqua, aqua club, aqua, aqua, atau aqua sembarang lah kurang lebih nah ini dia sekarang kita jebol untuk tutup dari bekas botol larutan tersebut bro nah ini kita jebol ini kita waspada juga dalam penjebolan ini harus berhati-hati kalau kalian masih dibawa umur lebih baik untuk meminta bantuan kepada orang tua penjebolan ini bisa menggunakan paku atau openg openg min, openg plus itu terserah kalian karena ini kalau mudah ya silahkan menggunakan itu kalau tidak mudah ya jangan menggunakan itu nah kurang lebih seperti itu mas bro oke langsung saja ya ini sudah bolong kita ketap dulu karena ada airnya ini nah sudah bersih setelah itu ini sudah bolong atau sudah ada lubang yang saya buat tadi kita lebih haluskan menggunakan sebuah openg ini dengan cara mengesrut-ngesrut nah bro nah kurang lebih seperti itu ya oke sudah bulat-bulat-bulat seperti apa bang? seperti bulan yang bersinar di malam hari nah seperti inilah kurang lebih nah kita bisa lihat disini ini sudah bolong ya kita masukkan sedotannya kurang lebih panjangnya dari dalam seperti ini nah sangat bagus sekali kan bro nah usahakan dalam pelubangan ini pas dan tidak ada kendor ya bro nah oke ini sudah masuk seperti ini selanjutnya apa bang? nah selanjutnya yaitu ya kita merenata dulu seperti ini kalian harus menyimaknya ya kurang lebih panjangnya seperti ini tidak boleh kepanjangan dan tidak boleh kependekan bro untuk selanjutnya yaitu kita membutuhkan sebuah lem bakar ya bro ini bisa digunakan di lem tembak kita menggunakan rek saja agar lebih simple dan menarik ya nah ini ada sebuah lem bakar oke kita bakar dulu namanya juga lem bakar ya harus dibakar dan kita gunakan untuk mengelem dari sisi-sisi sisi-sisi ini ya bro nah ini kita harus mengelemnya agar tidak ada bocor sama sekali walaupun ada setengu walaupun ada setumo itu tidak boleh bocor jadi kita itu harus menggunakan sebuah lem bakar ini agar apa ya agar tidak bocor bang bocor bang bocor nah apa yang bocor ya lain-lain itu banyak yang bocor jadi lem ini bisa apa ya bisa menangkis ya bisa membentengi sebuah kebocoran di mana-mana nah kurang lebih seperti itu jadi ini ada sedikit lubang agar kuat dan agar tidak bocor kita menggunakan sebuah lem bakar bro ini yang saya gunakan lem bakar berukuran besar ya besar ya kurang lebih ini harganya yaitu 2000 ya di rumah saya nah kita bakar lagi bro dalam pembakar ini pembakaran ini tidak usah lama-lama ya bro kenapa bang kok tidak usah lama-lama ya karena kalau lama-lama nanti lem ini bisa merusak bukannya menambah kuat dan tidak bocor kok bisa menambah rusak ya karena kalau terlalu panas itu ya sedutan itu akan meleto ya kurang lebih bisa meleto jadi ya dalam pemanasan sebuah lem bakar itu jangan terlalu panas ya bro anggang-anggang ya kalian tahu kan anggang-anggang itu apa ya arang-arang ya kurang lebih ya seperti itu nah ini ada yang bagian nyepit saya menggunakan sebuah obeng min untuk mengelem nah dari dalam seperti ini mas bro pokoknya mantap sekali ya kurang lebih seperti ini kalian semua itu pastinya bisa dalam membuat atau membuat pengeleman seperti ini sebenarnya untuk apa bang sih ya untuk apa sih yang benda abang buat ini ya oke langsung aja kita simak bersama-sama untuk apa ya nah disini kita lihat untuk pengeleman tadi ya nah kita bisa lihat disini ini yaitu pengeleman tadi sudah cukup lumayan rapi dan tidak merusak tutup ataupun sebuah sedutan aqua tersebut nah jadi untuk hasil dari pengeleman menggunakan lem bakar tadi seperti ini bro cukup bagus kan bro nah cukup bagus sekali ya cukup bagus jadi ya ini sangat memungkinkan bahkan anak TK anak SD itu sudah bisa ya membuat ini kalau kalian tidak berani ya bisa meminta bantuan kepada orang tua kepada apa ya nenek kepada teman dan lain-lain nah ini ada sebuah aqua yang sudah bersih tadi ya nah selanjutnya yaitu kita apa ya kita harus menata kamera dululah agar kalian itu melihat video ini itu bisa fokus bisa senang bisa bermanfaat kita menggunakan apa ya kita membutuhkan sebuah sebuah oli bekas nah oli bekas kita lihat kita lihat kita cari kita cari jangan menyolong ya bro karena menyolong itu udah dosa ya jangan sekali-kali mencuri ini ada sebuah oli bekas ya oli tap-tapan kurang lebih seperti itu setelah itu oli itu kita tuangkan kepada pada bekas botol larutan penyegaran dati ya seperti inilah kurang lebih ya kita tuangkan seperti ini jangan sampai kotos-kotos atau tumpah ke lantai karena oli itu sifatnya licin jadi sangat berbahaya bagi anak-anak yang sering pelayon dan mecicil ya kurang lebih seperti itu ini sudah saya tuangkan ke dalam botol bekas larutan penyegar tadi setelah itu tutup yang kita buat tadi kita tutup seperti ini nah usahakan dalam penutupan ini rapat karena nanti kalau dicungkir balik cungkir balik tidak tumpah mas bro nah kurang lebih seperti itu yuk langsung saja kita lihat dalam kegunaan sebuah benda yang kita buat ini oke bro di depan kita ini kita membutuhkan sebuah satu unit sepeda motor nah kita lihat di depan sini ada sebuah rantai ya atau rantai istilahnya yang sudah kering sekali dan tidak ada pelumasnya sama sekali nah pada video tadi ya kita itu membuat sebuah wadah untuk menuangkan oli ke rantai agar tidak tumpah dan bisa sangat praktis nah kurang lebih seperti itu ya nah kita saja langsung coba untuk cara menggunakannya yaitu dengan memutar beroda sehingga rantai itu juga ikut berputar dan olinya tadi atau benda yang kita buat tadi kita tuangkan dari atas bro nah kurang lebih seperti ini kalian semuanya pasti bisa dalam membuat sebuah benda tadi ya tentunya dalam pembuatan tadi itu bisa mengurangi jumlah sampah di sekitar rumah kita di lingkungan kita agar tidak menyebabkan banjir tanah longsor nyumpeti selokan nyumpeti kalen nyumpeti gorong-gorong dan lain-lain maka dari itu video kita ini tadi bisa mengurangi sejumlah sampah walaupun cuma 1% 2% ya lumayan lah untuk mengurangi sampah di sekitar kita jadi kita itu ya walaupun kita itu satu dari yang lain kita itu harus bersabar dan harus ikut serta untuk membela alam kita oke bosku bagaimanakah video tadi menurut kalian jika kalian suka dengan video tadi jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bro pokoknya di channel ini itu kita itu harus berpikiran yang positif ya positif contohnya ya mengurangi sampah di sekitar kita agar tidak terjadi banjir tanah longsor pokoknya dan lain-lain jadi kita itu harus berpikir positif nah ya kurang lebih pada video tadi itu intinya untuk mengurangi sampah di sekitar kita bahkan kalau kalian tadi ada yang tidak suka dengan perkataan atau apalah itu ya tergantung kalian sendiri ya terus bagaimana lagi karena kita itu ya bisa menilai hasil kalian orang lain contohnya kalian menilai di channel ini bagus atau tidak itu terserah kalian semua jadi ya saya tidak apa-apa kalau kalian mengkritik bagus atau jelek atau apa itu saya malah berterima kasih kepada kalian semua karena itu tadi semua bisa menambah wawasan saya untuk membuat video-video selanjutnya tentunya yang akan saya suguhkan kepada kalian semua nah kurang lebih seperti itu jadi ya bagaimana lagi kita itu harus bersabar kalau ada semana dan itu dan apa dan dia nah itu kita harus bersabar nah intinya pokoknya pada video tadi itu untuk mengurangi sampah di sekitar kita agar tidak terjadi banjir tanah longsor apa ya membunteti kali membunteti selokan membunteti bolongan-bolongan kurang lebih begitu ya oke bro sekian dari video kali ini mungkin ya mungkin pada video selanjutnya apalagi saya ya juga bingung bagi kalian yang mempunyai komentar-komentar atau ide-ide yang sangat menarik saya ingin membuatkan videonya bro nah silahkan berkomentar makanya nah bagi yang baru gabung silahkan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bro oke sekian dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk kembali di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati